Suasana di sekitar kafe Mediterranean hari Sabtu ini memang sepi karena berada di kompleks perkantoran di wilayah Rockfield, Maryland yang biasa rame di hari kerja. Namun pemilik kafe Lucy dan Elias Janos memutuskan untuk tetap buka pada hari Sabtu, melayani pelanggan lainnya yang suka cita rasa Indonesia. Hari Senin sampai Jumat, deli, deli sandwich, ada sup, ada salad. Setiap hari Sabtu kita buka khusus untuk masakan Indonesia. Menunya hari ini kita lontong sayur sama bubur ayam, tapi setiap Sabtu kita ganti-ganti. Usaha Lucy ini mendapat sambutan positif dari warga Amerika penggemar makanan Indonesia. Saya mungkin beritahu beberapa pekerjaan saya, teman saya, saya pernah bekerja di jalan dari sini. Dan warga Indonesia sekitar kafe ini pun merasa diuntungkan. Dengan disediakannya menu Indonesia, memberi kesempatan bagi orang seperti saya yang tidak suka memasak untuk membeli makanan Indonesia dan dimakan di rumah bersama keluarga. Atau menikmatinya langsung di restoran. Terus kebetulan ini ada kafe baru, teman kuliah baru buka, jadi kesini sekalian mampir. Tanggapan positif ini membuat sang pemilik kafe semakin yakin. Jika kita melakukan pembicaraan yang baik, dan membuat orang tahu apa yang kita tawarkan, pasti mereka akan datang. Apalagi di restoran cepat saji ini juga tersedia jajanan pasar, yang membuat penampilan kafe mediteranian lebih marak. Dari Washington, demikian laporan tim VIOA.